Sampai disini, sampai kapanpun jangan berhenti Meskipun kadang tak mudah Sampai terjadi, sampai terucap Kini dan nanti, hiduplah dalam hidupku Viva Cinema kali ini kedatangan Deva Mahedra Kali ini kita bakal ngobrol seru banget sama Kak Deva ya Banyak hal yang kita omongin ya Let's go Salah satunya lagu tadi, itu lagu Kak Deva dengan Kak Mika Betul Judulnya Menepi dan Menetap ya Menepi Menetap Itu rilisnya kan di Juni 2022 Kemudian menikahnya di Januari 2023 Apakah sebenarnya lagu ini kode nih dari Kak Deva dan Kak Mika Bahwa sebenarnya upaya itu akan mencapai 1-7? Sebenarnya bukan kode ya, lebih kepada apa ya Itu adalah journey kita Yang kita tuangkan dalam lirik, melodi Sehingga menjadi sebuah lagu utuh gitu Yang bisa didengarkan sama teman-teman semua Di Menepi Menetap Jadi itu adalah kurang lebih Perasaan pengalaman kita berdua Selama kita menjalin hubungan beberapa tahun gitu Jadi Tadinya kan ada yang komen tuh Ih sayang banget rilisnya lebih awal Kenapa nggak rilisnya pas di hari pernikahan aja Iya kan bisa viral tuh gitu Tapi kan kami merasa bahwa pada waktu itu Itu adalah waktu yang tepat untuk ngeluarin lagunya Karena memang buat kami berdua Itu adalah ungkapan perasaan Dan kami ingin mengungkapkannya pada waktu itu Jadi lebih ke kaminya sih Ya bagaimana respon dari pendengar dan lain-lain Ya kita kembalikan lagi kan Setiap orang punya selera gitu Tapi menurut kita berdua itu adalah waktu yang tepat untuk ngerilis lagunya aja gitu Berarti bukan sengaja disiapkan menjambut pernikahan Nggak juga itu juga sebenarnya dari proyek bercandaan Jadi waktu itu Aku tuh nemenin Mika rekaman Waktu proyek singlenya Jadi dia lagi rekaman Terus sama produser musiknya Aku dikasih PR Untuk bantu-bantu lirik Nah kebetulan waktu di lagunya yang tak tergantikan judulnya Aku ikut bantuin nulis lirik kan Nah begitu akhirnya dia rekaman lagi Aku kayak Coba deh Dev ini ada melodi nih gitu Gimana kalau Dibikinin lirik Akhirnya itu lagu menempat-menempat Ya udah aku tulis liriknya full Dan itu nulisnya Kayaknya kurang dari sejam Satu lagu jadi Ya karena maksudnya Itu adalah perasaan yang jujur aja Gitu Jadi nulis aja gitu Tumpahan rasa ya Yes Emang kalau jujur bawanya tuh lancar gitu kan Benar-benar Apapun itu kalau kita jujur Nggak ada tekanan mah Jadinya lancar-lancar aja Dari tadi aku sebenarnya ngelatin Kak Deva ya Kan banyak orang yang bilang Kak Deva ini mirip aktor Korea Siapa tuh Gongyu Gongyu Terus aku ngelatin dari samping Lah iya mirip Ya Terus ngelatin nih Annyeonghaseyo Chonen Deva Mahendra imita Jabul Takder imita Fighting Tapi Kak Deva merasa mirip gak sih? Amang Gongyu ya Jadi gini Gue sama istri adalah Penikmat tontonan Korea Dan musik Korea gitu Karena menurut kita Sekarang industrinya tuh Baik dari musik dan film Emang salah satu yang jadi Bisa dibilang barometer dunia juga sekarang kan Musiknya mendunia Film Dan seriesnya apalagi gitu kan Sekarang kualitasnya gila-gilaan Jadi kita Salah satu penikmat setia nih Karya-karya dari Korea Dan kebetulan Gongyu adalah salah satu Menurut kita berdua Well known actor Dan juga Buat kita berdua adalah Aktor yang kita juga cukup Ngikutin karya-karyanya gitu Nah sekarang pertanyaanya Kalau dibilang mirip Gak tau ya Ya itu kembali ke penonton kayaknya ya Kalau gue dibilang mirip sih Ya bersyukur aja Tapi mungkin Gongyu nya yang sedih nanti Ini mirip tau Lari samping tuh ya Mirip Kamika pernah bilang gak sih Ih kamu mirip sama Gongyu Ya kadang-kadang dia suka bercandaan gitu sih Suka di bercanda-bercandaan gitu Gitu Jangan-jangan Kamika tuh suka sama Kadeva Karena mirip Gongyu ya Kebetulan dia idolanya kalau di Korea beda lagi Siapa tuh Dia sukanya BTS Ya oh boy band Eh jangan ya salah nih gue Dia sukanya BTS Ada beberapa personelnya Ada beberapa personelnya Dia suka banget tuh Jungkook Dia suka banget Terus V Gitu Sama kalau aktor tuh Dia malah lebih sering nyebutnya Park Sojun ya namanya Park Sojun Yang main jadi Park Sherui Yang sempet viral banget di era-era pandemi itu kan Nah itu Malah kan itu beda banget sebenarnya looknya sama Gongyu Iya Beda Tapi kenapa tuh Kamika bisa tertarik Padahal kalian dulu pernah syuting bareng ya Syuting bareng Kenapa tune locknya gak disitu Kenapa pas udah pisah sama masing-masing Baru nih ketemu Dan akhirnya Hmm Kayaknya memang Hal-hal seperti itu Hal-hal yang gak bisa kita rencanain dan kita konsepin ya Karena Gue sendiri sebenarnya kenal sama Mika tuh udah lumayan lama gitu Kenal juga sama keluarganya gitu Tapi ya memang hubungan yang kita punya dari dulu adalah ya bersahabat aja Dan sering dipertemukan di satu project yang sama gitu Terus akhirnya end up menjalin hubungan serius dan sekarang kami menikah Ya itu juga di luar kuasa kita sih sebenarnya gitu Kalau mau jujur kita juga Ya mengalir aja Berjalan aja Terus ternyata dipertemukan di waktu yang tepat Dan ya kita punya visi-misi yang sama Dan akhirnya ya seperti sekarang gitu Jadi makanya kalau pertanyaannya kenapa gak dulu pas lagi kerja bareng Karena dulu waktu kerja bareng juga Kayaknya Mika ngeliat gue Gue ngeliat Mika bukan sebagai sosok yang Apa ya Ibaratnya kayak pengen dideketin Tapi justru kayak Jadi Dulu tuh kayak ngeliat sama-sama lain tuh sahabat banget aja gitu Lebih ke gitu sih Makanya sekarang Ketika kita akhirnya udah sama-sama kita udah menikah Karena Karena Didasari dengan hubungan persahabatan duluan Jadi Apa-apa tuh diobrolin enak banget gitu Dan kebetulan kita punya satu dunia kerja yang sama gitu Jadi Brandstorming kadang-kadang Aku ngebantuin bahas karakter yang mungkin akan dia mainkan Begitu pun juga dikasih masukan terhadap karakter yang mungkin nanti aku akan mainkan Dan Dan di banyak hal Jadi Bersyukur lah Bersyukur banget gitu Hubungannya sangat rileks Dan mungkin kalian pas ketemu udah saling versi terbaik ya Sama-sama versi terbaik nih Mungkin Versi terbaik yang kebetulan saling membutuhkan satu sama lain Homo-homo Penget Ya Tuhan yang begini-gini ya Tuhan Tapi ada gak sih setelah menikah nih kayak Baru tahu Oh ternyata Kamika tuh kayak begini karakternya sifatnya Pasti ada lah ya Karena Ya kita kenal lumayan lama Terus juga pacaran kan beberapa tahun gitu Tapi Ketika Akhirnya hidup bersama tuh kan pasti ada Oh Ada hal baru lagi yang gue belajarin Jadi Itu sih yang sekarang-sekarang Apa Jadi Jadi Pemahaman gue bahwa Sebenernya Lu tidak akan pernah benar-benar kenal pasangan lu Setiap hari adalah hari untuk perkenalan Jadi kayak Selalu ada hal baru Selalu ada hal Hal apa Hal-hal yang Bisa mengejutkan lu dalam arti yang baik gitu Jadi Justru itu sesuatu yang Kayaknya jadi Jadi bikin hubungan itu semakin menarik sih Ada rasa penasaran tiap hari ya Oh kamu suka ini juga Loh Kemana aja gitu Atau mungkin justru Sebenernya Dia udah pernah ngasih tau tapi gue yang lupa Contohnya nih apa Sifat atau kebiasaan yang baru diketahui setelah menikah Apa ya Menurut gue dulu Nikah itu Cenderung Cuek banget gitu Ternyata enggak Setelah menikah ternyata Orangnya sangat amat perhatian gitu Dan Penyayang banget gitu Di Apa Di samping penampilannya yang Sepertinya tough gitu ya Ternyata Keseharian di rumah gitu lembut banget gitu Itu yang Hmm Oh ternyata Satu hal yang baru mengejutkan Dan Ya Malah bikin Hubungan kami jadi jauh lebih baik Betul Tapi emang Kak Mika tuh ya dikenal sama orang-orang media tuh baik banget loh Bener baik Maksudnya orangnya ramah gitu Itu dikenal sama teman-teman media Oke Berarti saya enggak salah pilih Oke Bener-bener Aduh enak banget jadi Kak Mika ya Tapi ada tuh waktu itu Aku baca ya Storynya Kak Mika deh kalo gak salah Emang ya cowok tuh Perlu Wanita kalo gak salah gitu deh Yang kayak Apa-apa tuh nanya Handuk dimana Pertengkapan ini dimana Gitu Oh itu sebenernya Gue yang nge-tweet Waktu itu Oh iya Jadi gue yang nulis Gue nulis di X ya Sekarang namanya X kan X X Jadi gue nulis di X Jadi kalo X berarti Kan kalo Twitter kita nge-tweet Kalo X kita apa? Nge-X Astaga polus banget Maaf Kena hostnya guys Jangan punya saya Viva Saya masih butuh uang Kena hostnya Oke Jadi Waktu itu gue pernah nulis Gitu Ya buat orang-orang yang udah menikah lama Kayak lebay banget nih Laki-laki baru aja nikah Ntar lu tunggu lah Sepuluh lima belas tahun Tapi kan itu perasaan gue ya Maksudnya Perasaan gue dan gue pengen Ungkapin aja gitu Dan Sekarang kayaknya hal yang lumrah Ketika misalnya lu merasakan sesuatu Lu tulis di media sosial Karena lu pengen Orang-orang yang merasa dekat Relate sama lu Terutama gue misalnya kayak Gue pengen orang-orang yang menikmati karya gue Gitu Yang juga ngikutin sosial media gue Juga tau perasaan yang gue rasakan pada saat itu Makanya gue nulis Waktu itu gue nulis di X Gue nulis kayak Pada akhirnya saya baru sadar Bahwa Saya bat-batnya lelaki Kita Akan bergantung pada perempuan gitu Termasuk untuk hal-hal kecil Kayak gitu lah gitu Terus itu sempet Naik di media lah Terus juga rame di tiktok gitu Ya ada yang nanggep Nanggepnya baik Ada juga yang kayak Alah sok tau Hubungan baru seumur jagung gitu Emang jagung umurnya berapa sih? Gue juga gak tau jagung umurnya Nah itu Jadi kayak Ya tapi gak apa-apa gitu Ya respon orang terserah lah Mau seperti apa Tapi Itu kan perasaan yang gue Gue ungkapkan Dan Pada waktu itu Kondisinya Gue lebih nyaman untuk nulis itu disitu Tanpa memberitahu Mika Nah Mika justru taunya belakangan Dari udah pada viral Ketika itu rame Terus kayak dia di mention-mention gitu Akhirnya Kamu nulis ini kok aku gak tau gitu Karena dia kan gak mainan X X Ya dia gak mainan X Dari awal dia gak main ya Dari versi lama ya Dulu sempet punya akun Tapi abis itu gak aktif Lama banget Sampai sekarang gak aktif Dia X Tapi kalo ngomongin netizen Emang gitu Banyak yang bilang Ah awal doang pernikahan mah bahagia ya kan Atau mungkin sekarang Karena banyak kasus perselingkuhan Ah gue takut nikah gitu Nah Kak Deva sendiri yang udah menjalani pernikahan Gimana nih mengubah mindset mereka? Pada akhirnya gini sih Menurut gue Mindset itu kayak Kayak makan sih Jadi Semakin banyak lo makan junk food Maka kondisi tubuh lo Semakin akan memburuk gitu Lo gak akan sehat Sebaliknya kalo lo pilih makanan-makanan yang sehat Maka badan lo juga akan jadi sehat dan kuat gitu kan Sama mindset tuh Akhirnya kita punya pikiran-pikiran negatif seperti itu Ketika kita juga lebih banyak Nerima asupan yang negatif gitu Padahal sebenarnya banyak banget Hubungan-hubungan yang Udah berlangsung lama Baik-baik aja gitu Cuman karena itu baik-baik aja Jadi gak di highlight kan gitu Sesuatu akan di highlight ketika Enggak baik-baik aja gitu Jadi Justru bikin jadi orang-orang tuh Lebih banyak yang Punya anxiety Jadi anxious sama hubungan Jadi gak percaya Menurut gue Itu kan pengalaman orang Belum tentu Tuhan tuh nulisin jalur hidup lo Juga akan seperti mereka gitu Mungkin lo akan punya jalur hidup yang jauh lebih baik Jadi Jangan pernah takut Hanya karena orang lain gagal Kemudian diselingkui Lo juga akan mendapatkan hal yang sama Jadi Go for it Just follow your heart You'll find the best One Selamat datang di Viva Motivator Wuhuuu Yes Let's go Belum ada sebelum itu udah nganti program Sinemator Eh Sinema Sinema Motivator Sinema Motivator Jangan dong Baik Next kita akan bikin project itu ya Boleh 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 Saya free kok nanti kalau mau diundang lagi Aduh Makin banyak nih kayaknya cuannya Sekarang aja Misalnya Bisnisnya udah ada clothing line Udah ada yang kapitulis Ada kedai kopi ya Ya Ada yang baru gak sih? Eh Alhamdulillah masih itu-itu saja yang berjalan Karena Gue juga harus tau diri bahwa Waktu gue juga sama seperti manusia pada umumnya Satu hari ya 24 jam gitu ya Gue gak bisa melakukan banyak hal Dan gue gak pengen kayak punya banyak hal tapi Gak terurus gitu ngapain gitu Kayak Misalnya gue punya bisnis A Tapi Ketika orang tanya bisnis A itu Lo ngapain gitu Gue gak tau Karena gue hanya naruh duit misalnya gitu Gue gak mau yang seperti itu Gue pengen Bisnis yang gue lakukan adalah Bisnis yang memang Gue start karena gue suka Makanya pilihannya kenapa clothing Ya karena Baju It's daily wear gitu Dan gue Gue suka berbusana untuk ke beberapa acara-acara Atau ke beberapa event-event tertentu gitu kan Kenapa kopi Karena tiap hari gue minum kopi Gue bisa minum kopi dalam Kondisi perut kosong baru bangun tuh Udah langsung Arabica V60 Seduh sendiri di rumah Minum kopi gitu Ini juga kesini bawa kopi sendiri Jadi kayak Itu hal-hal yang gue suka Jadi Sesuatu yang pada akhirnya nanti bisa gue bertanggung jawabkan Kayak gue bikin juga kapitulis Kapitulis adalah Semacam Agency Yang berbasis Kebutuhan tulisan gitu Jadi copywriting dan content writing Tapi idenya gimana sih kok tiba-tiba Kapitulis itu kan dari 2019 ya Kapitulis itu 2019 ya Iya kan Maksudnya itu pas lagi pandemi ya Kenapa Sebelum Sebelum Before ya Pandemi kan kita Bener-bener di Indonesia tuh 2020 awal kalo gak salah deh Iya Iya kan Kenapa tiba-tiba kepikiran untuk membuat jasa yang kayak Bikin caption juga termasuk kan Caption Atau membranding sesuatu Satu Yes Nama orang Pesanannya tuh aneh-aneh Oh Aku pikir sering semua Jadi ada satu pesanan Ini juga gue udah sering banget ceritain kalo misalnya gue lagi berkunjung ke mana-mana gitu Jadi Waktu itu ada Ada kasus dimana Ada klien yang minta untuk dibikinin Chat WA Ya Chat WA Untuk ngebujuk Istri Pokoknya pasangan Ini gue lupa posisinya si suami atau si istri ya Pokoknya membujuk pasangannya untuk pulang Nah pasangannya kenapa gak pulang ke rumah? Karena ngambek Uang bulanannya gak dinaikin Nah cuman dibujuk-bujuk gak bisa Makanya minta Kapitulis nulisin kata-kata mutiara Supaya pulang gitu loh Dan banyak banget ada juga yang Ada klien yang Dia hobinya liburan Misalnya gitu Dia liburan kemana-mana gitu ya Dia punya stok foto tuh banyak banget Sehari dia mau posting 10 foto di feed instagramnya juga bisa Cuma Dia butuh caption untuk setiap foto Yang bikin journey dan perjalanannya di setiap tempat itu Tidak hanya sebuah gambar yang dilihat tapi dia pengen bercerita gitu Cuman dia gak tau caranya Jadi Dia store misalnya kayak 30 foto dengan tempat yang berbeda-beda gitu Nah kita senengnya karena tempatnya beda-beda Ada kan orang yang posting instagram feednya udah 10 gitu berjejer set Atau 9 gitu ya Karena 1 baris kan 3 gitu ya 3 kolom set 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 Fotonya bajunya sama cuman angle-nya beda-beda ya Kalau itu dia beda tempat gitu Emang adventurer Nah beda-beda tempat tapi minta sesuatu yang personal ditulisin Jadi kita bikin tulisan per satu foto Jadi dia ngasih konteks, dia ngasih rasa, dia ngasih identitas disitu Jadi kayak misalnya kayak dia pengen ada kata tertentu yang dibawakan di dalam cerita ini gitu Nah itu bisa di request gitu Tapi toko politik ada gak sih yang membranding dirinya, imagenya gitu Omoh, omoh, omoh Makasih ya guys Udah dibayar mahal Soalnya tadi kayaknya udah ada dua klien Saya spill ya Untung saya gak sumpah dokter Jadi saya boleh spill-spill tuh Kalau yang lucu-lucu yang kayak tadi lah ya Hal-hal kecil gitu Bahkan sampai yang terberat sekalipun kita pernah Maksudnya di 2019 kalau gak salah itu Waktu itu era-era pemilu juga kan Masuk era pemilu 2019 Benar, politik, tahun politik juga tuh Jadi itu juga kliennya dari Rana politik juga lumayan banyak Lumayan banyak gitu Karena Dengan, jadi gini ya Kita tuh Kan sempat ada Hasil riset yang keluar gitu ya Bahwa secara Minat pembaca Indonesia tuh Masih nomor berapa gitu, bahkan gak 10 besar kan Kita minat baca Akhirnya artinya ketika minat baca tuh Kurang maka Outputnya adalah Regenerasi literasi yang Tidak berjalan gitu kan Penulis jadi Dikit Karena kan Dasar dari menulis Itu kan dari membaca Kalau lu gak suka baca Lu gak bisa nulis dong gitu Nah kita Dengan adanya service ini Justru kita gak pengen bikin orang males Males baca atau nulis sendiri Jadi kita pengen ngebantu orang Untuk menyampaikan maksudnya Ketika, sehingga ketika orang membaca itu Di platform mereka Mereka Jadi tersentuh Oh jadi sesuatu itu bisa di Bisa di elaborate Seindah itu Sebermakna itu Gue pengen Ah belajar gitu Bagaimana caranya gitu Jadi kan ketika orang tertarik terhadap satu hal Dia akan muncul pertanyaan How? Nah itu Kenapa Kapitulis jadi bertumbuh dan kita hadirkan Kapitulis Karena sebenarnya tujuan awalnya tuh pengen meningkatkan minat literasi sih Gitu Kalau bicara rasa nih ya tadi kan Kalau AI dia gak punya rasa Gimana nih para admin-admin apa ya sebutnya Karyawan Kapitulis Partner Partner Kapitulis Untuk merasakan apa yang diinginkan oleh para klien Nah jadi setiap penulis di Kapitulis itu Karena Basenya kan penulisnya Ada yang menulis novel lah Ada yang menulis naskah film lah Jadi background penulis-penulis ini beda-beda Mereka punya kemampuan memang untuk menulis karakter kan Nah mereka tinggal hanya memposisikan diri Menulis karakter itu Karakter adalah si klien Gitu Ketika penulis-menulis karakter Ya kita kalau baca novel dari penulis mana gitu Terus kita baca karakternya itu kan kayak Karakternya kayak real banget ya gitu Itu kan artinya dia Dia menaruh rasa di situ gitu Atau kalau enggak pendekatannya adalah dia menempatkan diri sebagai si karakter Bagaimana kalau gue jadi karakter ini Apa keputusan yang akan gue ambil Maka dia akan tulis itu Nah sama kurang lebih Ketika misalnya ada Project, ada pekerjaan Penulis selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi klien Sehingga mereka bisa menulis itu dengan rasa Jadi mereka juga kurang lebih bermain peran lah ketika menulis Sama kayak mereka lagi nulis novel gitu ya Yes Exactly Ditambah lagi Dari klien kan mereka juga bisa ngasih input Misalnya kayak Gue Kalau nulis tuh paling sering pakai kata-kata ini Ada kata-kata ini yang selalu ada Dimanapun Kalau misalnya gue lagi di sosial media Atau misalnya kalau gue ngomong tuh sering Sering banget terucap kata ini Itu yang bikin ini menjadi sangat gue banget gitu Nah itu nanti akan ditambahkan oleh penulis Karena ada request-an Ada request-an Gitu Pas tahun politik itu berarti Ngalir terus ya? Lumayan Berarti 2024 makin terus nih? Sebentar lagi ya 2024 Iya gak sabar sih sebenarnya 2024 Udah siap nih Tapi rencarga berapa sih Kak? Kalau yang paling murah berapa? Nah kita tuh caption tuh Mulai dari 50 ribuan caption Paling tinggi? Paling tinggi Gak ada paling tinggi Masa? Loh maksudnya gini Level paling tinggi tuh kan Relatif ya Tergantung dari orang ya kan Gitu kan Iya sih Bisa jadi saya bilang Segini menurut orangnya Oh murah ya Murah Projek yang continuously berjalan Tapi kita pernah dapet projek senilai itu Kita doain ya semoga next ada lagi Saya berani ngomong gini Karena saya taat pajak Biasanya kalau orang gak mau bahas sangka kan Saya taat kok Kita company yang taat Kutu-kutu abis ini dihubungin deh Sama orang pajak Enggak gue punya nomor pribadi Setiap mau SPT tahunan Selalu japri-japrian Mantap Udah was-was gitu ya Karena banyak case yang Oh itu dia Oke itu copy tulis Menurut aku itu agak brilliant ya Idenya Di saat orang-orang gak peduli akan Peluang di content writer gitu-gitu ya Maksudnya Banyak orang yang menganggap Remeh gitu loh Padahal tanpa ada Copywriting itu dianggap remeh banget Emang gak bisa dipungkiri Banyak kan kayak Agency iklan Atau Apa ya Jasa-jasa Ya jasa-jasa iklan ya Kebanyakan ya Digital agency lah gitu Kalau jaman sekarang Mereka tuh Nge-trade si copywriting tuh Menjadi nomor sekian servicenya mereka gitu Biasanya tuh kayak branding apa segala Padahal branding Konsep apa segala macam Itu semua didasari dari menulis Menulis itu adalah copywriting It's based of everything gitu loh Jadi Akhirnya itu yang bikin kita juga tergerak Untuk mendirikan copy tulis menjadi Hanya berfokus di copywriting Karena Gak ada lagi kayaknya Gitu Di Indonesia yang Emang khusus copywriting doang gitu Kalau copywriting doang cari gue ya Loh berarti agency lu cuma copywriting doang Iya Agency yang sebelah Lebih banyak tuh Bisa ini 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 Lu adu aja copywritingnya sama company gue Gitu kan Bener Tapi udah nulis skenario film Atau FTV gitu Mulai merambah kesana Nah Kita Tapi pendekatannya lebih perlahan sih Ke arah sana Karena memang Tujuannya lebih pengen ke personal dulu Ngebantu personal Korporat Gitu Ada juga beberapa yang Sekedar Bukan sekedar ya Itu penting sih Penting banget malah Thank you Yang udah request Itu udah pesan itu Nama anak itu banyak juga Yang minta ke Kapitulis Nama anak Oh menyediakan jasa itu juga Ya Intinya gini Kapitulis itu sesimpel Apapun yang Kalian butuh Untuk ditulis Kami kerjakan Nama anak Bisa Gitu Padahal nama anak itu sebuah doa ya Agak pressure gak sih Pressure banget Pressure banget Makanya kan kita Maksudnya ketika kita udah mengerjakan proyek tersebut Kita gak langsung finalize Hasilnya kan Kita ngasih kesempatan ke klien Untuk revisi beberapa kali Gitu Makanya kenapa Ketika misalnya ada proyek yang datang Proses goblol di awalnya Pasti panjang banget Gitu Jadi biar Oke paling gak kita satu visi misi dulu nih Gitu Kalau itu udah Udah Dapet Kayaknya Setelahnya mungkin hasilnya Revisinya gak bakal lebih dari sekali sih Gitu Dan yang aku tahu kapitulis ini awalnya dari copy ya dari forestry kan Yang bikin tulisan di cupnya Oh iya 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 Awalnya Jadi gue sama partner gue tuh udah berteman Sekarang berarti in total kita berteman 13 tahunan Jadi emang itu temen main Dia dari dulu udah nulis Dia emang penulis sejati lah gitu Hidupnya dia dedikasikan untuk menulis dan literasi lah Nah Sampai satu ketika Ketika habis buka coffee shop Waktu itu 2018an Gue ajak main coffee shop Pas dia main Sekalian kita reunion Kita ngobrol-ngobrol Terus Pas lagi ngopi Dia ngomong Gelas kopi lu ini banget ya Polos Polos banget gitu Terus akhirnya kayak Loh Iya Kenapa gak lu nulis aja Di cupsnya Dan setelah itu kan jadinya banyak banget tuh Ikutin ya Coffee shop Gak tau ngikutin atau enggak ya Tapi Senang bisa ngasih inspirasi Menginspirasi Jadi akhirnya Oh iya gimana ya Oke Kita gabungin dua hal yang kita suka gitu Gue suka coffee Lu suka literasi Kita gabungin gitu Di gelas kopi ini gitu Gimana Bikin Tulisan-tulisan singkat aja Puisi modern gitu Senandika gitu Akhirnya dibikin lah itu Hanya penggalan berapa kalimat-kalimat Dan Ternyata responsnya baik Dari situ Dia cek ombak lagi lah Dia lempar ke Twitter Karena banyak yang respons Ih gelas Gelas kopinya bagus ya Ada tulisan-tulisan ininya gitu Ih bagus tulisan Kak Zari bagus gitu Nama partner gue Zari Bagus gitu Tulisan Kak Zari Oh iya Kalau menurut kamu bagus Aku bikinnya juga bisa kok Gitu Dibercandain gitu Dari bercandaan Akhirnya jadi ada orderan Dari orderan Kemudian kami seriusi Untuk naik ke next level Kita menjadi company Oke Bentuk agency itu ya Jasa merangkai kata Jasa merangkai kata Aduh Oke Kalau ngomongin soal kedai kopi Kenapa waktu itu Tiba-tiba kepikiran Untuk bikin kedai kopi Selain suka Waktu itu kan Kak Deva Di tahun berapa ya 2018 ya Atau 2019 sih kopi 2018 2018 launchingnya Iya itu Kak Deva Umurnya masih 28an tuh Kalau yang aku udah hitung Ya kan Maksudnya di saat Usia masih muda Lagi tenar-tenarnya Kenapa tiba-tiba kepikiran Untuk bisnis Jadi sebenarnya Waktu itu bikin bisnisnya tuh Bukan lebih kepada Kayak mikirin nanti Buat hari tua gitu Karena kan bisnisnya kan Waktu itu Jamannya kopi kekinian Nah yang kita pikir tuh Bahwa Kopi kekinian Berapa lama sih umurnya Gitu Namanya kekinian Kalau udah gak kekinian Udah basi Udah basi kan gitu Sampai kapan sih Kekinian tuh akan berlangsung gitu Cuman karena Ya itu dia tadi Karena emang Keseharian gue gak lepas dari kopi Dan suka banget Kayaknya Kalau misalnya kita bikin kopi Gue juga gak akan Masalah untuk mempromosikan Karena gue ngerasa itu Adalah bagian dari identitas gue Karena gue gak mau Kayak mempromosikan sesuatu yang Bahkan netizen tau Kadeva kayaknya gak suka itu deh Ngapain dipromosikan gitu Jadi Yaudah akhirnya Dipertemukan sama partner Ketemu sama partner-partner gue juga Dalam posisi gak sengaja Jadi kayak ada di satu event Kita ketemu Kita kenalan Terus kayak Ngobrolin soal kopi Oh suka kopi Gue juga sempet kepikiran sih Kayaknya bikin kopi Oke let's meet and talk about it Akhirnya udah ketemu Ngobrol-ngobrol-ngobrol Eh gak lama kita eksekusi Jadi itu release-nya di 2018 Ketidaksegajanya berkah terus ya Ya itu dia tadi Kalau Kalau emang beneran sincere dan suka Ya pasti dikasih jalan aja Makanya Kita Kita sendiri tuh ngerti kok Kalau emang Kita gak suka Udah deh jangan dipaksa deh Karena pasti gak akan bertahan lama Oke Dengan semua bisnis yang udah jalan nih Ngerasa sih gak Kalau Ada privilege Sebagai seorang artis gitu Yang membuat bisnis ini bisa jalan dengan mudah Mungkin Ada Ada faktor itu juga yang membantu Nah itu dia tadi Itulah kenapa ketika Kayak bisnis kopi Bisnis kopi itu Release Gue gak pengen Kopi brand gue itu Diidentikan dengan gue Jadi gue pengen itu emang kopinya Secara brand Dia emang exist sendiri Gitu Jadi emang Biarkanlah dia menemukan pasarnya Biarkanlah dia menemukan fansnya sendiri Gitu Tanpa bantuan gue Ya gue ikut mempromosikan Tapi gue tidak mendeklarasikan Bahwa ini kopi gue Apa segala macam Pada saat launching pun Orang juga masih bertanya-tanya Ini Deva diundang doang Sebagai Public figure yang hadir Aja kali ya Gitu Sampai akhirnya setelah Kita udah sustain Dua tahun lebih Baru gue bener-bener Ngomong bahwa itu emang Punya gue Gue bagian dari kopi itu Aku pikir itu kayak brand ambassador-nya doang Nah gitu Emang Emang kurang lebih Apa ya Ilusi-ilusi itu yang pengen kita Bikin di kepala orang Jadi biarkan mereka bertanya-tanya Gitu Supaya brand kopinya punya kesempatan untuk Punya namanya sendiri Karena Mostly dari yang udah-udah gitu ya Bahkan di skala Skala Hollywood pun Ketika misalnya satu brand terlalu identik Dengan satu nama tertentu Dan nama itu adalah Nama public figure Maka Brand itu menjadi Menjadi Apa ya Orang-orang yang menikmati brand tersebut Jadi merasa tidak bisa dekat banget sama brandnya Gitu Malah kasa artisnya ya Jadi kayak Apapun yang terjadi dengan artisnya Maka itu akan mempengaruhi kopinya Nah sementara gue tidak pengen menciptakan image itu Gitu Dan alhamdulillah dari kita 2018 Ya meskupun growth-nya Tidak seheboh yang lain Brand-brand lain Tapi lumayan Kita sampai sekarang In total kita udah punya 130 cabang Gitu Jadi Ya perlantapi pasti Sambil dinikmati Gitu Mengalami struggle juga dong Untuk waktu awal bisnis ke Dekopi itu Ya karena Di dua tahun pertama kita Oke Tapi kan begitu pandemi Siapa sih yang gak Siapa sih yang gak Kena imbasnya Bahkan termasuk kita Sempat Sempat goyang juga pada saat itu Apakah kita akan Melanjutkan Atau kita gak lanjutin Cuman Kita Percaya bahwa Sempat ngobrol juga Sama keluarga Dan teman-teman yang suka Sama forestry Dan mereka tetap Pengen forestry ada Jadi kita sebisa mungkin Waktu itu bertahan Dan ya Akhirnya sampai sekarang Kita masih Dari tadi ketidak sengajaan Bisnis Tapi berhasil Sama kayak waktu ikut Indonesian Idol ya Iya Tapi kalau itu niat sih Bukan yang gak sengaja Jadi itu niat Jadi niat tapi iseng-iseng sebenarnya Jadi waktu itu lagi libur sekolah Terus Libur sekolah Karena libur kenaikan kelas Kan lumayan lama tuh Kebetulan lagi ada duit Waktu itu Karena abis pas Ghibra Dikasih duit kan Nah punya duit itu Diapain ya Oh kayaknya liburan aja deh Ini ke Makassar gitu Liburan ke Makassar Ngunjungin keluarga Sekalian ikut audisi Jadi udah ngakses internet Gue ke Warnet Cari Indonesional.com Ketik Daftar online disini Terus Print kertasnya Gue masukin di map coklat ya kan Oh dulu map coklat Pas begitu berangkat Itu gue bawa dalam koper Terus pas lagi Udah nyampe disana Liburan gitu Tadinya niatnya kan Liburan cuma seminggu tuh Sendirian nih Posisinya masih kelas 1 SMA tuh Kenaikan kelas 2 Pas lagi liburan Terus Oh iya kan bawa map itu ya Gitu Apa gue datengin aja gitu Pas liat tanggalnya Ya masih 2 hari lagi Akhirnya minta ngantar saudara Kesana Jadi di drop tuh Dari subuh Audisi Ternyata ikut-ikut-ikut Ya lolos-lolos Sampai ke Jakarta Oh berarti dari audisinya di Makassar ya Dari Makassar Jadi kan dia audisi dari Makassar Dari Makassar tuh Kalau gak salah dari berapa Puluh ribu orang Atau dari berapa ratus ribu orang Kemudian disaring jadi sepuluh Nah sepuluh itu dikirim ke Surabaya Salah satunya kadepa Ya dari sepuluh orang itu dikirim ke Surabaya Nah di Surabaya itulah ketemu dengan juri-juri artis itu Siapa tuh? Itu tahun pertamanya Anang Oh di tahun berapa ya 2007? 2007 2007 Tahun pertamanya Anang Tahun pertamanya Jemi Aditya Dan waktu itu lagi ada Mbak Titi DJ Sama Mas Indra Lesmana Oh masih awal-awal banget ya Idol berapa tuh? Empat? Tiga Idol empat hitungannya ya berarti Empat Pokoknya yang juaranya tuh Rini Oh dari situ akhirnya sampai ke Surabaya Di Surabaya audisi lagi Di Surabaya audisi lagi Dan yang kepilih untuk ke Jakarta Jadi kita audisi tuh untuk dapat golden ticket kan Nah yang dapat golden ticket itu Hanya lima orang kalau gak salah dari Makassar Gue dapet lagi Ya Jadi harus ke Jakarta Iya sama reaksinya gitu Ya kok lolos Izin sekolah dong gitu Sementara sekolahnya kan sekolah negeri Gimana izinnya gitu Eh swasta juga susah ya izinnya Gak tau ya Parah banget nih ngotak-ngotakin Emang kotak-kotak kan bangunan sekolah kan Gak ada sekolah bulat gini kan Gak ada Waduh gimana ya cara izinnya Terus coba izin Akhirnya dikasih lah tuh Tetap izin Nah dikirim ke Jakarta Lima orang itu Akhirnya terkumpul Dari seluruh Indonesia itu kurang lebih 90 Jadi masing-masing kota tuh ngirim Ngirim perwakilan terbaiknya lah Tapi jumlahnya gak sama semua Kayak misalnya waktu itu dari Medan cuma dua kalau gak salah Terus dari Manado berlima Dari berlima apa bertiga gitu Terus dari Makassar lima Gitu jumlahnya beda-beda Pokoknya semua ketemu di Jakarta Dari 90 disaring ke 58 Lolos lagi Betek dong Betek lagi kan Waduh makin lama izinnya Dari 58 disaring lagi ke 40 Lolos lagi Wah gimana ini Dari 40 ke 24 kan Nah kalau 24 tuh mereka udah masuk ke namanya fase workshop Yang mana tiap minggu udah bakal disiarkan tuh dengan panggung yang kecil gitu kan Belum spektakuler Spektakuler 12 besar 40 ke 24 gugur gue Seneng? Seneng Kenapa sih? Padahal kan dari awal emang niat ikut katanya Emang niat daftar tapi pas begitu nyampe Sebenernya itu didasari karena gue suka banget nontonnya Jadi gue nonton dari season-season awal Itu kayak udah tontonan wajib tiap malam gue nonton gitu Eh apa seminggu sekali waktu itu gue lupa Pokoknya gue nonton mulu tuh Wah terus penasaran jadi bertanya-tanya Kira-kira dibalik prosesnya itu gimana ya gitu Itu salah satunya yang mendasari Atau jadi eager gue untuk Ah gue pengen daftar gitu Pengen ikutan, pengen liat gitu Pengen ngerasain Ternyata pas begitu ada disana Aduh capek pengen pulang gitu Capek banget Karena ngantrinya rame Terus waktu itu Waktu ngantri yang hari pertama Karena antriannya panjang belum dapet jatah untuk ketemu juri lokal tuh Juri lokalnya masih penyar-penyar radio disana gitu Beberapa musisi disana Itu saking panjang nyantrian Kalau ditinggal ya diserobot kan Sementara gue tuh dari pagi udah sampe hampir sore belum makan Gimana caranya Akhirnya kenalan sama orang-orang disitu Kenalan dan beberapa yang ngantri disitu Disamperin sama keluarganya dibawain makanan Jadi gue dibagi makanannya Alhamdulillah Sedih banget ya Ya ternyata ngikutin prosesnya capek Tapi akhirnya jadi tau gitu Masih ingat lagunya apa yang membawa ke 40 besar? Ke 40 besar itu Pokoknya waktu gue nyanyi Waktu sama juri lokal gue lupa lagunya apa Tapi waktu sama juri artis Ketemu Mbak Titi DJ sama Mas Inlar Semana tuh Lagunya Chris Patih Yang Cuma Manusia judulnya Cuma Manusia yang mana ya? Nah justru itu Gue milihnya tuh dari lagu-lagunya Chris Patih Justru yang Kayaknya orang gak terlalu kenal Tapi menurut gue bagus Gitu Cuma Manusia coba gimana? Lupa? Nah itulah Cuma Manusia seharusnya yang terjadi Itu bagus kan? Bagus bener Cuma kayak Waktu itu tuh yang suka lagu itu tuh Enggak banyak gitu Jadi kayak ngerasanya lagunya eksklusif banget Kayaknya gue khususkan untuk audisi nih gue bawain lagu itu gitu Oke mantep Pasti pas Anang Mas Anang begini-begini ya Waktu itu komentarnya Kan jauh sebelum lagu itu ada Iya bener Waktu itu dia Komentarnya malah Bagus Bagus kamu nyanyinya Tapi lebih bagus lagi Kalau kamu nyanyinya Hanya di pensi-pensi Serius? Kalau gak salah gitu deh komentarnya Astaga Pedus banget Nyanyi di pensi-pensi Iya kamu kalau nyanyi di pensi Gitu anak sekolah Kalau ngeliat kamu Teriak-teriak Tapi apakah itu cukup untuk idol Kalau gak salah Terus something like that Dari dulu emang begitu karakternya ya Padahal awal Tapi gue nanggepinnya ketawa-tawa aja Gitu kayak Cuman emang pressure sih Pressure karena waktu gue pertama kali masuk ke ruangan itu Itu salah satu yang akhirnya bikin penasaran gue hilang Ya kan proses syuting begini ya gitu Kru banyak gitu kan Ada yang operate camera Ada orang sana apa segala macam Ada yang pegang boom Gue kan gak ngerti Gue buta sama sekali sama produksi yang begitu Begitu gue masuk ke ruangan Gue pikir akan intens cuman kayak Amat juri artis doang Begitu gue masuk Gue tuh malah Salah fokus Sama kru yang ada dalam situ Iya Pas begitu gue masuk kan Ruangan langsung dari pintu Terus masuk nih Meja jurinya disitu Jurinya berempat Di pinggir sini itu kru semua Berjujur Ini apa sih kok rame banget gitu Rame banget Jadi gue tuh sempet gak fokus sampe dipanggil-panggil Hei Hei Deva Halo Halo Gitu Karena gak fokus Oh rame ya Ternyata audisi begini Kalo di TV kok sepi gitu Kalo zaman sekarang mungkin mikirnya itu kayak prank ya Tiba-tiba rame banget orang di dalam Iya Oh eh apa salah ruangan gue Tapi suruh masuk sini Tadi itu juri artisnya ada Kira dari nyanyi tuh Dari nyanyi kenapa tiba-tiba menjadi aktor Nah itu Emang udah jalannya aja Oh ya gak bisa begitu dong Cerita dong Bisa dong Maksudnya apa nih yang menyambungkan tiba-tiba dari penyanyi Eh nyanyi ya kan Ya sebenernya Apapun yang terjadi di tahun 2007 itu Dengan segala macam audisi gue Itu kan tidak Bukan itu yang pada akhirnya mengantar gue masuk ke industri hiburan gitu Karena setelah itu Gue masih balik lagi sekolah Jadi siswa biasa Kelas 2, kelas 3 Terus setelah itu gue masih kuliah lagi gitu Jadi emang sampai akhirnya gue menemukan jalan untuk masuk ke industri hiburan tuh Lewat jalan yang sangat amat berbeda Which is acting yang membawa gue untuk masuk pertama kali gitu Dan prosesnya waktu itu memang karena Apa ya Mungkin karena gue gak pernah menolak kesempatan yang ditawarkan gitu Jadi waktu itu gue sempet siaran di radio Sempet jadi ya MC-MC juga kan Biasanya kalau dari radio gitu ya kita MC-in wedding Corporate gitu Sampai satu ketika Sama nge-DJ juga Sampai satu ketika waktu itu gue dapet tawaran gitu Untuk ikutan main di beberapa FTV Karena pada era-era itu Di tahun-tahun 2008-2009 Itu FTV lagi full-fullnya lagi syuting di Bali mulu Dan kebetulan gue kuliahnya di Bali gitu Jadi gak sengaja ketemu sama satu agensi Kemudian ditawarin untuk main di FTV Terus hanya dari situ berkelanjutan Terus tawarannya dateng-dateng aja tuh Dapet tawaran, tawaran, tawaran Terus akhirnya yaudah Lama-kelamaan jadi serius Dan akhirnya jadi jalan hidup yang gue pilih sih Tapi emang ada darah sendi gak sih dari keluarga? Enggak sih gue rasa Terus dari mana? Dari apa ya Dari preferensi pribadi aja Tapi emang Kak Devo tuh menyukai Apa yang sudah dijalankan ini ya? Suka iya Makanya kan kenapa gue bilang jadi jalan hidup yang gue pilih Karena ketika awal-awal gue menjalaninya Gue masih belum terpikir apakah gue akan meneruskan disini gitu Sampai akhirnya udah jalan berapa tahun Terus gue mikir Gue menikmati banget gitu Dan gue kayaknya pengen menghabiskan waktu gue Memang untuk melakukan hal yang gue suka Dan ini salah satunya gitu Tapi orang tua emang dukung dari awal? Enggak, mereka gak tau Enggak tau Diam-diam itu selama ini? Diam-diam ya Karena mereka tahunya kan gue di balik kuliah Ternyata diam-diam tanpa pengetahuan mereka Gue syuting FTV Ya kan FTV mah gak ditonton? Cuman kan FTV tuh kan jam tayangnya Sekali tayang udah selesai Gak bisa ditonton dulu lah kan Jadi kalau mereka terlewatkan dan belum tentu Mereka pas FTV nya lagi tayang mereka lagi di rumah Cuman memang kadang-kadang Suka apa saja Karena tetangga Tetangga orang tua Biasanya ada yang lihat gitu Tadi kayaknya ada Deva Deva ada di FTV Terus yang Karena keluarga gak tau Mana mungkin, gak mungkin gitu loh Masa sih gitu Gak mungkin gitu Sampai akhirnya bener-bener dapat project yang serius Dan itu gue jadi peran utama Dan emang udah gak bisa nyangka lagi Karena itu tayang tiap hari di televisi besar Jadi kayak Ya Akhirnya mengakui Gue syuting sekarang Dan sekarang di support lah ya Support, support Pasti didoakan gitu Kalau tau pun dari awal Pasti mereka akan mendoakan Cuman gue tipe orang yang Kalau gue lagi baru merintis Udah deh jangan tanya-tanya dulu deh Kalau gue bisa ngasih lihat hasil Nanti lo gak nanya pun Gue akan cerita gitu Kalau saya tipiknya sombong di awal Makanya gak sukses-sukses Gak salah juga Cuman keliru Tapi Kak Deva ini salah satu artis Yang tidak punya haters loh Aku tuh nyari Aku nyari tau Mana nih yang benci dia nih Gak ada Gak ada Salah satu artis sebenernya aku gak punya haters Bahkan salah satu filmnya nanti Yang baru mau tayang nih Tanggal 21 September Kisah Tanah Jawa Chapter 1 Pocong Gundul Itu banyak banget loh Yang menanti-nanti Wah karena memang Kalau kita ngomongin Kisah Tanah Jawa Secara umum tuh memang Fansnya sendiri tuh udah banyak banget Karena Ini kan berangkat dari buku Berangkat dari buku Terus juga dari Podcastnya juga ada Youtube-nya juga ada Di mana Youtube-nya tuh Viewersnya kalau gak salah Berapa juta Subscribersnya juga berapa juta Jadi emang secara Secara Apa Komunitas secara platform Di digital Mereka nih besar banget Gitu Makanya ketika akhirnya Dapat kesempatan untuk Bergabung di Kisah Tanah Jawa Gue pertama Hal pertama yang gue lakukan adalah Melupakan seberapa besar Kisah Tanah Jawa itu Supaya gue bisa sejujur mungkin Ngebawain karakternya gitu Jadi gue gak Gak ada Apa namanya Ada pressure dari hal-hal Yang sebenarnya Tidak akan ngebantu juga Pada saat proses syuting Gitu kan Karena gue tahu Komunitasnya sebesar itu Tapi sebenarnya ini Kesenambungan dari Kisah Tanah Jawa Yang merapi gak sih? Sebenarnya kalau dibilang Kesenambungan Iya Karena Kalau gue gak salah Kisah Tanah Jawa itu punya beberapa chapter Punya beberapa chapter Yang kemudian outputnya adalah buku Kalau gak salah Bukunya in total itu ada 4 buku Nah merapi itu adalah salah satunya Yang ini juga adalah salah satunya Dimana Itu adalah chapter per chapter Cuma kalau dibilang berkesinambungan Kayaknya enggak ya Karena ini Dari merapi ke sini tuh Karakternya ceritanya udah berbeda Gitu Meskipun di Tempat yang sama Di Jogja Base-nya Jogja Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul itu Base story-nya Berlangsungnya di Jogja Pun juga syutingnya Gitu Untuk peran juga Kak Devon sini beda ya Jadi Om Om Hao Om Hao Yes Om Hao Nah Om Hao juga ini kan Om Hao kan Populer banget ya Gitu Untuk komunitas pecinta Kisah Tanah Jawa Dan karya-karya Om Hao Yang juga sering banget nonton Penelusuran-penelusuran Dari Om Hao ini Gitu Cuma ya Apa ya Menyenangkan untuk menjadi Om Hao Karena akhirnya Bisa punya kesempatan Untuk memportray Seorang sahabat Seorang teman Karena Gue kenal Om Hao Udah lumayan lama Dari tahun 2016-2015-an Gitu Kita pernah satu Ada satu Event Ada satu pekerjaan Satu proyek Yang akhirnya bikin kita kenal In person Dan juga beberapa Teman-teman yang lain Termasuk parter-parternya Dia juga Dan akhirnya Ya gitu Udah jalannya kan Pada akhirnya Dapat kesempatan Padahal itu dulu Omongan sesumbar aja Kayaknya seru ya Kalau lu bisa teribat Di kisah Tanah Jawa Kalau misalnya Kisah Tanah Jawa Jadi film gitu Ternyata Gayung bersambut Doanya didengar Dikabulkan oleh MD Pictures Lewat kisah Tanah Jawa Pocong Gondol Dan sekarang produksi Dari MD Pictures Dari MD Pictures Dan Kalau yang omong dulu kan Itu Series ya Kalau ini kan Layar lebar Jadi emang Full cinematic experience Kalau bisa Kalau yang udah liat Trailernya Ya Gue bukan karena Gue main disitu Gue dari trailernya Gue mengakui Gambarnya luar biasa Boleh ini disingkat Cerita tentang Kisah Tanah Jawa Pocong Gondol Ini tentang apa? Kisah Tanah Jawa Pocong Gondol Ya mungkin udah tau ya Dari judulnya juga Chapter 1 ini kan Pocong Gondol Jadi Kurang lebih Akan Ber Berkisah Tentang Pocong Gondol Tapi sebenarnya Secara premis Mungkin Kalau gue boleh cerita Adalah Ini perjalanan dari Om Hao Jadi Dan buku ini Ditulis Dan film ini Diangkat Juga Berdasarkan dari Pengalaman retrokognisi Pribadi Om Hao Bagaimana dia Bisa time traveling Dengan Kemampuan retrokognisinya Nah Ini Perjalanan Om Hao Dengan kemampuan retrokognisinya Di kisah Tanah Jawa Pocong Gondol ini Kemudian ada satu event Dimana dia ingin Membantu seseorang Nah Ketika dia Membantu seseorang ini Itulah jadi momen pertama Dimana dia akhirnya Bersinggungan dengan Pocong Gondol Dan sampai akhirnya Pocong Gondol Merasa terganggu Gitu Merasa terganggu Dan Inilah yang akhirnya Jadi sebab dari Konflik demi konflik Hadir Sepanjang film Kisah Tanah Jawa Dimana Om Hao nanti Coba untuk Menyelesaikan Semua masalahnya Tapi Dihadang oleh Pocong Gondol ini Nah kalau Kak Deva sendiri Memerankan Untuk bisa Ekspresinya secara jujur Padahal gak pernah mengalami Punya kekuatan Gak punya juga Kayak Diteror sama hantu Nah gimana nih Untuk menampilkan Gue Selalu Menanamkan prinsip Dalam memainkan Peran apapun Acting tuh Emosi yang jujur Di situasi yang palsu Gitu Ketakutan Kita pasti pernah punya Gitu Super power Emang gak pernah punya Tapi Disitulah dimana Kekuatan Imajinasi bermain Ditambah juga Dengan Reset yang cukup Gitu ya Reset ini Akhirnya Bikin kita jadi Punya Itu kurang lebih Jadi limit Untuk kita Membawakan Sebuah pendekatan Gitu Misalnya kayak Bagaimana ketika Seseorang punya Kemampuan khusus Gitu Nah itu dijelaskan Secara fisikanya Gimana Lalu coba Coba ketika Dimainkan itu Outputnya akan Seperti apa Gitu Pada akhirnya kan Ada interpretasi juga Yang terlibat Gitu Karena bagaimanapun Film kan Menyangkut dengan Dramatisasi Menyangkut dengan Apa ya Unsur-unsur yang Bukan cenderung Melebih-lebihkan Tapi juga Kadang-kadang Memodifikasi Gitu Jadi Caranya ya Kalau Gue Karena Memainkan Om Hao Ya pasti Ngobrol sama Om Hao Langsung dong Ngobrol sama Om Hao Terus juga Diskusi sama Direkturnya Karena itu penting Karena yang pada akhirnya Akan di set Dan di lapangan Terus-terusan adalah Pemain dan Direktur ini kan Dan juga Kru-kru nya Jadi gimana Mengakrapkan diri Dengan kru Ngobrol secara Visi dan misinya Agar ketemu Sama Direkturnya Karena gitu sih Gue Tiap syuting itu Nyampe lokasi Sarapan gue tuh Bukan makan Tapi sarapan gue tuh Diskusi sama Direktur Gitu Jadi Diskusi sama Direktur tuh adalah Sarapan terbaik Untuk setiap aktor deh Gitu Itu yang bisa bikin Lu Prima Bisa bikin Lu Percaya diri Bisa bikin lu Presisi Gitu Jadi Lu jadi paham Apa yang harus Lu lakukan Gitu Kalau Om Hao Sendiri ada Pesan khusus gak sih Untuk menghidupkan Karakternya nih Enggak Kebetulan Om Hao santai banget Jadi dia Pas aku tanya Dia lebih Kayak Wah itu Ya orangnya kan Emang humble ya Jadi dia Lebih kayak Kaya Waduh Kalau utara nanya Acting tuh Udara sama Steve aja Gitu Jadi dia udah Wah jangan gitu Tapi Makanya gue juga ketika Misalnya ngobrol sama Om Hao Gue gak nanya kayak Om Hao tuh Kalau ngomong gimana ya Om Hao tuh Enggak Justru gue melemparkan Beberapa pertanyaan Dimana ketika dia menjawab Itu adalah momen Dimana gue Menganalisis Gitu Dan juga Cara kita tahu Seseorang itu kan Bukan dari apa yang dia kenakan Sebenarnya Dari apa yang dia dengarkan Dari apa yang dia baca Gitu Jadi Misalnya kayak Oh oke Om Hao Tertarik dengan Dunia semacam ini Berinteraksi dengan dunia semacam ini Tapi kesehariannya Ada buku lain gak yang dibaca Gitu Ada literasi lain gak yang jadi referensi Kalau dengar musik Dengar musik apa gitu Apa suka Taylor Swift juga Ya itu kan Itu kan pasti akan mempengaruhi psikologi seseorang Gitu Dan Buat gue itu cara terbaik Aktor untuk memahami Karakter yang akan dimainkan Gitu Apakah mungkin Califa bergabung disini Karena Dipilih oleh Om Hao Kayaknya dipilih sama semesta sih Oh sombong sekali Dipilih sama semesta Lewat MD Pictures tentunya Oke Seneng banget rasanya bisa kembali Apa Di sebuah produksi Dimana Rumah produksinya begitu support Dengan segala kebutuhan Kru Pemain Direktur di lapangan Begitu Care Sehingga Proses syuting kami yang Dua bulan Kita syutingnya dua bulan Itu diluar dari Preparation ya Preparationnya kan reading Workshop gitu Karena kita ada persiapan fisik Terus juga ada workshop Belajar beberapa hal baru gitu Kayak Gue sama Naila Belajar Menjahit Terkait dengan pemanggilan nama Walis dia Yang sampai tiga kali Oh iya Itu hal mistis gak sih ketika adegan Ketika adegan Untungnya sih enggak ya Iya Untungnya sih enggak Karena itu dia tadi mungkin karena Ya gue sempet iseng lah gitu Gue kayak ngomong Pengen dong liat sekali gitu Cuman Pada akhirnya Enggak sih Gue juga kadang-kadang Takut sesumbar ya Ngomongnya gitu Kayak suka-suka tau gitu Lu ngomong mau liat-mau liat Ntar dikasih liat beneran kapok Ya mungkin akan kapok Tapi kan at least udah pernah gitu Kan jadinya gitu kan Kalau gue sih berisimnya gitu Oke Gimana caranya gue kapok Kalau gue belum pernah liat gitu Misalnya kayak gitu Cuman emang Enggak bisa bohong Kalau selama kita syuting Pemilihan set-setnya itu Emang bener-bener set yang Sangat amat mendukung Suasana Mistisnya Suasana Angkernya Seremnya Keramatnya gitu Kita selalu syuting di daerah-daerah yang Setiap kita ke situ Begitu kita nyampe Itu selalu di briefing dulu Ada do's and don'tsnya Kebanyakan don'tsnya Jadi gak boleh begini Gak boleh ini Gak boleh ngomong sembarangan Gak boleh buang sampah Semarangan Gak boleh ini Gak boleh gitu Jadi Apa ya Jadi kita di Selalu diajarkan untuk Dimanapun lu berada Lu harus tetap respectful Karena Gue pribadi Gue percaya bahwa Diluar kekuatan manusia Ada kekuatan-kekuatan yang Atau ada sesuatu-sesuatu yang Memang Gak bisa kita lihat Tapi There exist Mereka ada gitu Cuma Ya itu dia tadi Selama kita Respect Dimanapun kita berada Ya Gak bakal ada gangguan Untungnya selama syuting juga Karena Kita di awal selalu di briefing Dengan don'tsnya Jadi emang Syuting itu Dijalankan dengan Santun banget Alhamdulillah aman Syutingnya kemarin aman Meskipun kayak ada Satu kru Eh bukan satu kru ya Ada Satu pemain pendukung Yang sempat kesurupan Gitu Waktu kita syuting di Soal satu hutan Yang setnya adalah Pohon beringin Usia ratusan tahun Gitu Tapi ya Setelah itu Hampir gak ada lagi sih Yang signifikan gitu Dan mengganggu Atau menghambat Proses produksi Gitu Takut sih tiba-tiba Kebawa disini Gue sih emang Berasa sih Di belakang gue tuh Kayak ada Kabinet gitu Bener kan Wah punya kekuatan juga Wah luar biasa Bukan kekuatan Punya mata saya Oke nih Kalau kita ngomongin sekarang Soal film karakter Si Walisdi ya Ada gak sih Sebenarnya pembelajaran Yang ingin disampaikan Atau pesan Yang ingin disampaikan Karena kalau karakter hantu Itu kan Dia sebenarnya Energi negatif gitu ya Di masa hidupnya Mungkin dia punya Masa hidup yang buruk Dendam gitu Sampai dia bisa menunjukkan dirinya Nah hantunya dia gitu Paling Ya pokoknya gini Mau karakter itu Sebaik apapun Karakter seburuk apapun Pasti akan ada sesuatu Yang bisa kita ambil ya Nah sama Kisah Tanah Jawa Pocong Gudul Juga menawarkan Banyak sekali karakter Dimana ada Om Hao Kemudian juga ada Ada Sari Ada Walisdi gitu ya Nah karakter-karakter ini Selalu menawarkan Perspektif Menawarkan Hal-hal yang bisa kita Bisa kita dapatkan Tergantung bagaimana Kita menangkapinya Kalau gue sebagai penonton Menempatkan diri Untuk melihat karakter Walisdi Apa sih sebenarnya Yang bisa gue dapatkan Dari karakter Walisdi Kalau gue lihat gitu ya Bahwa di dunia ini Gak ada sesuatu yang instan Dan tidak ada sesuatu yang abadi Gitu Lu bisa menjadi orang paling kuat Tapi pada masanya Lu bisa menjadi orang yang paling hebat Tapi pada masanya Tidak mungkin Lu akan menjadi orang yang kuat Tidak mungkin Lu akan menjadi orang yang hebat Orang yang pintar Selamanya Gitu Jadi Kalau gue ngelihat Walisdi Seperti itu gitu Ya bener-bener dia gak marah Gue ngomong gini Tapi kan gue jujur aja ya Udah berapa kali tuh nyebutnya Asalkan tidak Berturut-turut Oh gitu Berturut-turut manggil Gitu Ya kemungkinan Kata Om Hao sih gitu Karena Dia juga akan datang nanti Pas pemutaran perdana filmnya Masa? Oh iya serius? Pemutaran perdana filmnya kan 13 September Filmnya kan tayang 21 September Pemutaran filmnya 13 September 13 September Tahun 1919 Itu adalah tanggal lahirnya Walisdi Itu pemanggilan lewat Om Hao? Enggak Jadi Kata Om Hao Walisdi ngomong sama Om Hao Bahwa Walisdi akan datang Jadi mintanya di studio Disiapkan kain kafan Seukuran 2 meter Kemudian ditempatkan di Kursi pojok kiri paling atas Kenapa pojok kiri? Karena pojok kiri itu merupakan Gerbang antar dimensi Di pojok kiri? Di pojok kiri Kan untung kita gak di pojok Di pojok kiri situ Gerbang antar dimensi Nah itu kain kafan Nanti akan disediakan Karena emang bertempatan di Tanggal lahirnya kita premiere Kalau Kak Deva sekarang terakhir ya Ngelihat film horror Indonesia Karena kan waktu itu sempat Jadi perwakilan di Busan ya? Busan betul Katanya pas penayangan film apa ya? Filmnya Kak Deva gitu Orang-orang Korsel pada kayak takjub Itu juga bikin kita kaget sih Karena Waktu pemutaran itu World premiere ya Bilangnya kan waktu itu world premiere Itu kan tiketnya sebenarnya Selain ada undangan Sisanya itu kan diperjual belikan Dan ternyata yang beli tiketnya Untuk nonton itu banyak Kita tuh masuk dengan ekspektasi bahwa Udah bioskopnya pasti akan sepi nih Bukan bioskop ya Iya bioskop Tapi itu studio yang memang Mereka semacam punya gedung kesenian gitu Art place lah Untuk orang-orang film Untuk para seniman-seniman lain disitu Jadi mereka punya kayak satu Satu cultural center gitu lah Nah kita pas lagi di studio nya gitu Pas kita masuk Kita masuk paling belakangan tuh Sebelum Beberapa menit Sebelum lampunya dinyalakan Karena kita interview dulu Terus begitu masuk Lah kok rame? Gitu Ternyata animo nya luar biasa gitu Dan Bahkan MC nya juga ketika opening Mereka mengenal Indonesia dengan Negara Salah satu negara Dengan penghasil Karya-karya horror terbaik Gitu Dia nyebutnya gitu Gitu Itu yang bikin kita Wah Indonesia dikenalnya begitu ya Wah keren banget gitu Dan kalau ngeliat bagaimana Film Indonesia secara umum Dan secara khusus film horror Kita Berkembang banget sih Akhirnya kita mulai kembali Ke era Jaya Film-film horror Indonesia Yang dulu sempat berjaya banget gitu Dan kemudian sempat hilang Dan sekarang akhirnya kembali lagi Gue happy banget Kenapa itu juga menjadi Alasan kenapa Gue akhirnya pengen terlibat Di salah satu Film horror Indonesia Gitu Karena Trust gue udah kembali Dan trust penonton juga udah kembali Itu juga kan dibuktikan kemarin dengan Pasca pandemi Untuk pertama kali rekor film Indonesia sepanjang masa Akhirnya kan dipecahkan Oleh MD Pictures Lewat filmnya KKN Desa Penari Oh iya 10 juta penonton Dimana Sebelum pandemi Penonton film Indonesia Paling tinggi tuh Gak pernah nyampe Di angka 7 juta Gak pernah nyampe 7 juta 8 juta aja gak nyampe Ini 10 juta Dipecahin Jadi kayak Berjaya lah Film Indonesia Mari kita bangkit Yang pastinya Kisah Tanah Jauhnya Akan mengulang kesuksesan Dari film KKN Pastinya ya Amin Amin Betul karena Artisnya juga profesional Udah gitu kisah nyata loh ya Jadi pasti banyak orang Yang pengen melihat visualnya Seperti apa Amin amin Semoga Oke kak Deva Boleh ini ingetin Vivaniansnya Untuk saksikan film Kisah Tanah Jawa Oke Vivanians Terima kasih Sudah Menyimak obrolan Hari ini Dan sekali lagi Saya mau ngajak Vivanians Untuk jangan lupa Nonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul Di seluruh Bioskop Indonesia Dimanapun Kalian berada Nggak ada alasan Karena sekarang Udah ada bioskop Di deket daerah Manapun Bioskopnya udah makin banyak Nonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul Mulai tayang di bioskop 21 September 2023 Thank you Buat Kak Deva Terima kasih Terima kasih Vivanians Sudah menyaksikan kita ya Sampai jumpa di tayangan selanjutnya Bye bye Nonton 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 Sampai jumpa di tayangan selanjutnya Sampai jumpa di tayangan selanjutnya Sampai jumpa di tayangan selanjutnya